Sebanyak 80 kasus pelanggaran terjaring selama sepekan digelarnya Ops Keselamatan Menumbing 2023 di sejumlah titik di Kecamatan Muntok. Pelanggaran dalam operasi yang digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bangka Barat ini didominasi para pengendara roda dua atau sepeda motor, yakni dengan jumlah 45 pelanggar, mulai dari tidak menggunakan helm, tidak membawa STNK serta kelengkapan kendaraan lainnya. Selain itu, 23 pelanggaran dilakukan oleh pengendara roda empat atau mobil, yakni tidak menggunakan sabuk pengaman ketika berkendara, dan 12 pelanggaran lainnya dilakukan oleh pengendara roda enam. Ops Keselamatan Menumbing 2023 berlangsung selama dua pekan yang bersifat teguran, himbawan, dan pembagian helm gratis terhadap pengendara serta memberikan edukasi ke sekolah-sekolah tentang disiplin berlalu lintas keselamatan berkendara. Untuk operasi keselamatan sudah tujuh hari, kami dari Satuan Lintas Polres Bangka Barat mengimbau sekaligus mengimbau. Kita mengutamakan keselamatan bagi pemakai jalan per roda dua, baik per roda empat, maupun per roda dua. Kami selalu mengimbau melalui media sosial, melalui langsung ke masyarakat, untuk menjaga keselamatan diri dan masyarakat lain, pengguna masyarakat seperti kendaraan roda dua dan roda empat. Selama sepekan berlangsung, tercatat tiga kecelakaan lalu lintas diduga akibat kelalaian juga turut terjadi. yakni dua tabrakan sesama mobil pickup dan satu kecelakaan tunggal mobil minibus di Jalan Raya Muntok, Pangkal Pinang, di Dusun Daya Baru, Pal 4, Kecamatan Muntok. Tidak terdapat korban jiwa di mana dua korban hanya mengalami luka ringan. Kasus selaka lantas saat ini dalam pemeriksaan unit Gakum Satlantas Polres Bangka Barat. Terima kasih telah menonton!